Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan menggeledah kantor Badan Pertanahan Kabupaten Wajo terkait praktik dugaan mafia tanah dalam pembebasan lahan proyek pembangunan bendungan Paseloreng di Kabupaten Wajo tahun 2021. Kepala Kejaksaan Tinggi Sulawesi Leonar Ebenezer Simanjuntak kepada Forum Kadiran mengatakan, dari dua lokasi penggeledahan pihaknya mengamankan 89 bundel dokumen yang diduga berkaitan dengan praktik mafia tanah. Kita telah mengamankan 86 bundel dokumen dari proses penggeledahan, kata Leonar, Kamis 3 Agustus 2023. Ada pun dua lokasi yang menjadi target penggeledahan, yaitu Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Wajo dan Kantor Satuan Non-Vertikal Tertentu SNVT, Pembangunan Bendungan Balai Besar Wilayah Sungai BBWS, Pompengam, Provinsi Sulawesi Selatan. Ditambahkan Leonar, tindakan penyidikan berupa penggeledahan berdasarkan surat perintah penggeledahan Kepala Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan dan nomor print strip 128 garis miring P.4.5 garis miring FD.1 garis miring 08 garis miring 2023 tanggal 2 Agustus 2023 dan peratapan penggeledahan nomor 2 garis miring PENP.SAS strip TPK strip GLD garis miring 2023 garis PN Makassar tanggal 1 Agustus 2023 dari pengadilan negeri TPKOR pada pengadilan negeri Makassar. Leonar mengingatkan kepada seluruh pihak untuk tidak melakukan upaya merintangi proses menyidikan. Jika terbukti merintangi, kita akan tindak tegas sesuai pasal 21 UU nomor 31 tahun 1999 Jumto UU nomor 20 tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Tandasnya, selanjutnya terhadap dokumen-dokumen maupun barang bukti yang telah disita, pihaknya, kata Leonar, akan dilakukan penelitian dan selanjutnya menjadi barang bukti yang akan digunakan untuk pembuktian dugaan mafia tanah di persidangan. Kasus dugaan mafia tanah pembayaran biaya ganti rugi lahan masyarakat di Kabupaten Wajo tersebut menjadi pada tahun 2015 di mana ketika itu balai besar wilayah Sungai Pompengen, Jeneberang, BBWS melaksanakan pembangunan fisik bendungan pasaloreng di Kecamatan Pilireng, Kabupaten Wajo. Pembangunan bendungan tersebut berdasarkan keputusan penetapan lokasi pengadaan tanah pembangunan bendungan pasaloreng Kabupaten Wajo yang dikeluarkan Gubernur Sulawesi Selatan. Dalam prosesnya, pengadaan tanah untuk pembangunan bendungan pasaloreng di Kabupaten Wajo memerlukan lahan atau tanah yang masih masuk dalam kawasan hutan produksi tetap HPT, Lapaipa, dan Lapuatungo yang terletak di desa pasaloreng dan Kabupaten Wajo yang telah ditunjuk oleh pemerintah sebagai HPT. Melalui proses perubahan kawasan hutan dalam rangka review rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi RT RWP Sulawesi Selatan pada tanggal 28 Mei 2019 terbit surat keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia nomor SK.362-MEN-LHK-SETEN-PLA.0-5-2019 SK Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan itu membuat tentang perubahan kawasan hutan menjadi bukan hutan, kawasan hutan seluas 91.337 hektare serta perubahan fungsi kawasan hutan seluas 84.032 hektare dan penunjukan bukan kawasan hutan menjadi kawasan hutan seluas 1.838 hektare di Provinsi Sulawesi Selatan. Setelah dikeluarkan sebagai kawasan hutan dan mendengar bahwa dalam lokasi tersebut akan dibangun bendungan pasaloreng, ada oknum yang memerintahkan beberapa honorer di kantor BPN Kabupaten Wajo membuat surat pernyataan penguasa fisik bidang tanah Sporadik, kolektif sebanyak 246 bidang tanah pada tanggal 15 April 2021, tutup Leonat. Sporadik tersebut kemudian diserahkan kepada masyarakat dan kepala desa pasaloreng dan kepala desa arajang untuk ditandatangani. Sehingga dengan sporadik tersebut, seolah-olah masyarakat telah menguasai tanah tersebut padahal diketahuinya bahwa tanah tersebut adalah kawasan hutan. Dengan demikian, seolah 246 bidang tanah tersebut dinyatakan telah memenuhi syarat untuk dilakukan pembayaran ganti kerugian oleh Satgas A dan Satgas B yang dibentuk dalam rangka pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum, kata Leonat. Terima kasih telah menonton!